Upacara peringatan hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia di Kabupaten Bangka Barat berjalan lancar dan hikmat. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Mingming. Pelaksanaan upacara bendera hari kemerdekaan 17 Agustus di Bangka Barat berlangsung lancar dan hikmat di lapangan atlet PMK Bangka Barat selasa pagi. Tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, Sang Merah Putih berhasil dikibarkan para petugas yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka Paski Beraka. Karena masih di suasana pandemi COVID-19, acara peringatan hari kemerdekaan hanya diikuti sejumlah unsur Forkopimda Bangka Barat dan Waraka Wuri TNI Polri. Komandan upacara dipimpin oleh Dan Ramil 431-03 Kelapa Kapten Infantri M. Yusuf dan Paski Beraka Bangka Barat tahun 2021 yang bertugas menyebarkan bendera merah putih. Berjumlah 26 orang terdiri dari 15 putra dan 11 putri. Untuk yang bertugas sebagai pembawa baki bendera, ialah Anastasia Nadira, siswi dari SMA Negeri 1 Mentok. Petugas yang menaikkan bendera, Randy Satya, siswa asal SMA Negeri 1 Mentok. Untuk posisi jangkar diisi Egi Firmansyah, siswa asal SMA Negeri 1 Jebus. Dan yang membentangkan bendera, ialah Hafiz Hilal Fahri, siswa asal SMA Negeri 1 Paritiga. Menurut Bong Ming Ming, wakil Bupati Bangka Barat sekaligus Inspektur Upacara dalam peringatan hari kemerdekaan ke-76 kali ini, bahwa masyarakat Kabupaten Bangka Barat harus tetap berjuang melawan pandemi COVID-19. Semua masyarakat harus faham bahwa pandemi COVID-19 ini sudah menggantungkan stabilitas negara kita. Dan itu, kita semua masyarakat, masyarakat Kabupaten Bangka Barat harus menjadi kegantaran negara yang melawan pandemi ini. Dan di momentum ke-76 kemerdekaan ke-76 di Indonesia ini, kita jadikan momentum ke-76 ke-76 di Indonesia ini, kita jadikan momentum ke-76 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 di Indonesia ini, Sementara itu, perasaan bangga dan bahagia dirasakan oleh Hafiz Hilal Fahri setelah sukses mengibarkan bendera merah putih di lapangan atlet PMK Bangka Barat. Sementara itu, perasaan bangga dan bahagia. Setelah upacara digelar, Forkopimda Bangka Barat membagikan paket sembaku secara simbolis ke perwakilan Waraka Wuri Bangka Barat yang hadir dalam upacara tersebut. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky, Rahmadani Ainyus melaporkan.